Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminitube Bagaimana cara mewarnai otomatis tanggal hari libur nasional dan tanggal hari minggu di Microsoft Excel? Langsung saja kita praktekkan Di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, saya sudah punya tabel Excel Ini hanya sebagai contoh, yaitu tabel berisi kehadiran atau absensi Nah, di sini untuk mewarnai hari minggu dan tanggal hari libur nasional Kita perlu membuat daftar bantu ya Di sini saya buat di bawah dari tabel itu, yaitu kata hari minggu Ini kita ketik manual, kemudian ini tanggal hari libur nasional Ini saya buat untuk 2 bulan, yaitu bulan 4, 2023, dan bulan 5 Ini saya buat sebagai contoh 2 bulan saja ya teman-teman Yaitu bulan 4 dan tanggal hari libur nasional di bulan 5 Oke, nah kemudian ini Teman-teman melihat ini ada angka 1 sampai 30 Tapi sebenarnya ini adalah format tanggal ya teman-teman Ini, nah ini teman-teman bisa melihat ini adalah tanggal 1 bulan 5 tahun 2023 Demikian juga seterusnya sampai ke 30 Ini 31 ya teman-teman Bulan 5, 31 hari ya teman-teman Oke, setelah seperti ini Untuk mewarnai otomatis tanggal hari libur nasional dan hari minggu di bulan ini Kita ketikkan terlebih dahulu rumusnya Ketik di sembarang tempat, sama dengan Or, buka kurung Kita menggunakan fungsi or ya Pilih tanggal 1 Ini, sel tanggal 1 Kemudian tekan pada keyboard 2xF4 Seperti ini Sama dengan Blok daftar hari libur nasional Tanggal hari libur nasional yang telah kita buat Ini, saya blok Kemudian tekan pada keyboard F4 sekali Seperti ini Kemudian titik koma Ketik Teks Buka kurung Pilih kembali tanggal 1 Seperti ini Tekan kembali F4 sebanyak 2 kali Titik koma Kutip 2 Ketik simbol untuk Tanggal bahasa Indonesia Seperti ini Kemudian Huruf D sebanyak 4 kali Kemudian kutip Tutup kutip Kemudian sama dengan Pilih kata hari minggu yang telah kita ketik manual tadi ya Ini Kemudian tekan pada keyboard F4 sekali Kemudian tutup kurung Nah ini kita cut Kemudian kita blok Sel yang akan kita warnai Seperti ini Kemudian kita ke menu home Pilih ini conditional formatting Pilih new rule Kemudian muncul tampilan seperti ini Pilih ini Use a formula to determine with cells to format Kemudian disini Kita ctrl V Rumus yang kita ketik tadi Ini Kemudian ini ada format Pilih format Muncul dialog seperti ini Muncul tampilan seperti ini Pilih warna yang akan kita beri pada cell tersebut Saya pilih ini ya Oke Oke Nah Jadi ini teman-teman sudah bisa melihat ya Di bulan 5 Untuk hari minggu dan hari libur nasionalnya Sudah diberi warna merah Kita beri contoh misalnya untuk di bulan 4 Tanggal 1 disini Bulannya kita ganti menjadi Angka 4 Kemudian ini Letakkan kursor seperti ini Drag Terus sampai ke Paling ujung dari Tabel ini Ini sudah otomatis berubah ya teman-teman Ini tanggal 1 Ini bulan 5 Tadi ya Ini kita hapus Otomatis warnanya pun Sudah terhapus Nah demikian ya teman-teman Bagaimana cara mewarnai otomatis Tanggal hari libur nasional Dan tanggal hari minggu Di Microsoft Excel Semoga bermanfaat Tetap dukung channel ini Dengan klik subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kita yang lain Terima kasih Salam Geminitu Selamat menikmati